Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya hari ini kita akan memperbaiki TV polytron slim kristalline kita langsung saja posisi switch sudah di-on berkondisi lampu standby kita tekan-tekan bagian tombol on setelah lagi sebelum berlanjut coba kita bersihkan dulu debunya sehingga kita dapat melihat dengan jelas permukaan mesin ataupun juga komponen-komponen supaya terlihat jelas ya bersihkan dulu debunya mesin TV sudah dibersihkan dari debu dan dari sini kita dapat melihat dengan jelas ya permukaan Hai daripada mesin ini ataupun juga dari fisik komponen juga bisa terlihat dengan jelas ya dari sini begitu tepuk dibersihkan ini nampak sekali ya elko tak gembong nih bagian area vertikal ini sudah gembong ya ada lagi ini satunya lagi elko tegangan B plus ini Hai sudah goyang-goyang keadaannya sudah miring Hai ada kemungkinan pin kakinya sudah lepas ya sudah jebol Hai disini sudah nampak juga elko sudah gembongnya satu dua dan tiga ya tiga elko yang sudah kelihatan bermasalah ya yang jelas sudah rusak kita langsung lepaskan lepaskan elko ketika elko tadi ya yang satunya ini bagian elko vertikal Hai yang kedua yang kedua ini ini yang tegangan B plus tegangan B plus elko yang kedua ya setelah R kapur ini ya dan lagi yang tadi elko ini nah ini dan berikut ini pin elko sudah bepaskan ya di bepaskan dari solderan hai 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 terus lagi ke tegangan B plus elko kedua ini sudah dilepaskan dari solderan tadi sudah jatuh ini pinnya sudah lepas terus di elko vertikal ya hai 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 selanjutnya kita lepaskan elko yang tadi pin elko nya sudah di lepaskan dari solderan Hai ini kaki elko sampai begini patah di sininya rusak denginya hai 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 nilai-nilai 470 mikron 16 volt yang ini tadi di-nilai 470 mikron 16 volt dan menuju vertikal hai 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 kebong nih 100 mikron 50 volt sudah tiga elko yang rusak ya saya pakai yang 35 volt Hai nilainya sama cuman voltasenya aja yang berbeda ya 35 volt Hai cepat pasangkan nah dan elko bagian tegangan red plus 47 mikron 160 volt saya gantikan dengan nilai yang sama juga 470 16 volt hai 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 udah dan kita solder bagian elko tadi ya pin kaki elko tadi yang sudah dipasang pengganti elko yang sudah rusak tadi Hai sekarang pin elko pengganti sudah disolder hai 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 ulang selanjutnya kita akan cek tegangan tapi buat antisipasi mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan lebih baik kita lepaskan dulu ya lepaskan dulu air kapur atau air jembatan tegangan dari tegangan B plus menuju lepeknya nih air kapur di lepas dulu ya berikut pin sudah dibebaskan dari solderaan maksudnya apa kita lepaskan air ini karena untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi ya siapa tahu dari tegangan B plus over masuk Hai politik ini nanti tegangan dari out dari plebek pun nanti akan ikut over Hai standar tegangan B plus 115 volt ya Hai kalau lebih dari itu nanti output dari lepaskan nanti juga over lepaskan dulu ini air kapur air jembatan tegangan B plus yang menuju pin FBT ya ini 5watt 6,8 Ohm Hai data lepas kita akan cek tegangannya setelah itu siapkan apometer untuk kabel minnya atau kabel hitam prop min kita selipkan di bagian Hai kron tapung Hai posisikan apometer di 200 volt kita akan cek tegangan tegangan B plus Hai dan sekitaran out PSU ya posisi sudah di on-kan Hai ini berarti ini tekan masih standby cepat cek tegangannya kalau standby ya Hai tegangan tegangan B plus saat standby 61,8 volt atau 61 volt ya untuk tegangan 40 volt atau 38 volt Hai cuma 8, hampir 9 volt Hai tegangan catu daya kemudian saat kita on-kan pakai program tombol PR plus atau permin ya Hai kelihatan kita tekan kita on-kan Hai 117 volt Hai dan 30 volt Hai 7,6 volt Hai selesai cabut dulu kita balikkan mesin dulu dan kita lihat posisi ini VR variable atau trim port bagian penyetelan B plus adjust ya kita putar searah jarum jam jadi dalam posisi 117 volt kita turunkan kira-kira gini ya eh dan kita cek tegangannya tahunkan dah 115 volt tadi 117 sekarang dah turun 115 volt sekarang kita pasang lagi ER penghubung tegangan P plus menuju pepek pasang lagi sudah selanjutnya solder pin kakinya sudah disolder dan langkah selanjutnya kita akan coba pasangkan kembali ya saya ada lihat ya enggak tuh nyala pelang jadi IC vertikalnya kena ya ya karena tadi terlihat layarnya bergambar pelangi ada kemungkinan IC vertikal bermasalah ya sekarang kita langsung saja buka soldernya pin kaki IC sudah dibebaskan dari solteran sudah dan kita ganti lepaskan dan ganti ya kita cabut LA 78141 nah ini pemirsa saat ini saya gunakan dengan nilai TDA 8172 disini yang membedakan adalah voltase dan ampere ya kalau ini maksimal tegangan 37 volt 3 ampere ya nih kalau ini maksimal 35 volt ini 2,5 ampere karena selisih selisih tegangan hanya 2 volt yang ini maksimal 35 volt yang penting maksimal tegangnya jangan sampai melebihi patas ya disini maksimal hanya untuk IC ini maksimal hanya 35 volt sekarang kita solder berikut pin IC vertikal sudah disolder selanjutnya kita akan lihat hasilnya ya sekarang kita coba oh sudah sudah start ya oke ini dia tampilannya berarti sudah benar ya dengan mengganti IC ini karena nyala pelangi di tegangan B plus karena ini sudah rusak ya ada juga di bagian tegangan 8 volt dan juga bagian vertikal biasnya jadi sudah betul ya dengan pengantian alat komponen tadi ya TV Polythron slim kristal line normal kembali demikian tutorial dari Yanuga Channel coba lagi di tutorial berikutnya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih